Hendrik Kusnadi, usia 37 tahun, semula sudah pasrah. Dan tidak menyangka sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor POI CC Z2154T bisa ketemu lagi dan kembali ke pangkuannya, maklum sepeda motornya tersebut sudah hilang cukup lama, yakni sejak Rabu 11 Februari ketika rumahnya di Dusun Lumbung Sari RT18 RW08 Desa, Kecamatan Pamarican digasak maling saat dini hari. Kawanan maling yang dikemudian diketahui berinisial AL-56, asal Purwaharja Kota Banjar dan S-56, salpalakaran pemalang jateng tidak hanya membawa kabur sepeda motor N-Max milik korban. Tetapi juga berhasil menggasak satu HP dan uang tunai 900 ribu rupiah pada kejadian tersebut, menurut Hendrik yang didampingi istrinya kepada Tribun Jumat 28 Juli, ia sebenarnya sudah pasrah atas kehilangan sepeda motornya yang digasak maling bulan Februari lalu. Rabu 11 Februari dini hari, lima bulan lalu, menurut Hendrik rumahnya di Dusun Lumbung Sari RT18 RW08 Desa Pamarican tidak jauh dari pasar Pamarican Raib digasak maling. Esok paginya baru diketahui kalau rumahnya sudah dimasuki maling. Tak hanya sepeda motor N-Max yang disimpan di ruang tamu yang hilang, tetapi juga satu buah HP dan uang tunai 900 ribu rupiah yang disimpan di tas biru di meja keluarga juga raib. Pelaku masuk ke dalam rumah setelah berhasil mencongkel jendela belakang. Korban mendapati jendela belakang rumahnya sudah terbuka ada-ada bekas dicongkel. Setelah mendapat laporan, jajaran Polsek Pamarican dan Polres Ciamis melakukan pelacakan kasus. Akhirnya dua tersangka berhasil di bekuk Rabu 17 Juni malam bulan lalu. Masing-masing Al, 56, warga Purwaharja Kota Banjar dan Es, 56, warga Palakaran Moga Pemalang Jateng, dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nopol G-Tek. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!